Gigi berlubang bisa loh gengs, dicegah? Nah caranya setelah yang satu ini Yai 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 kembali lagi dengan Kak Yai Mengalami masalah gigi berlubang sudah pasti akan membuat penghidapnya merasa tidak nyaman Masa nyarinya aja bakalan sangat mengganggu aktivitas kalian kan geng? Dan juga banyak kasus nih yang sering ditemukan oleh dokter gigi Ketika pasien datang dengan keluhannya gigi berlubang Kebanyakan dari mereka ternyata bertanya nih Kenapa sih gigi saya kok berlubang? Gigi berlubang atau karyas gigi adalah suatu kondisi dimana lapisan gigi mengalami kerusakan Di antaranya bisa mengenai lapisan keluar gigi hingga lapisan dalam gigi atau dentin nih Carat tabah kan bisa mencapai kerusakan syarat gigi ke pulpa Oke gengs, meski demikian masih banyak orang nih yang menyepelekan masalah gigi berlubang ini Hingga akhirnya gigi membusuk dan berujung gigi tersebut dicabut Tentu saja sebagaimana kata pepatah nih Mencegah terjadinya masalah adalah pilihan paling bijak Berikut ini kaya jelaskan ya beberapa kebiasaan yang mampu mencegah gigi berlubang Yang pertama, ingat gengs, rajin sikat gigi Nah, rajinlah sikat gigi minimal 2 kali sehari atau setelah makan Jadi setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur Hal ini mengurangi dan membersihkan sisa-sisa makanan dan lap pada ronggamu Yang kedua, bisa mengkonsumsi permen karet Nah, permen karet ini dapat membantu membersihkan gigi dari sisa makanan Sehingga mencegah terjadinya gigi berlubang Tapi ingat, perlu dicatat ya gengs Bahwa pastikan nih permen karet yang kalian pilih ini bebas dari gula Yang ketiga, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Nah, selalu ingat ya gengs, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Karena fluoride memiliki peran penting nih untuk mencegah gigi berlubang fluoride sendiri akan membantu mencegah gigi kehilangan mineral di lapisan keluarnya Dan dapat mengganti mineral yang hilang Yang keempat, pilihlah sikat gigi yang tepat Selain pasta gigi, pastikan juga nih kalian memilih sikat gigi yang tepat Pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut Memiliki bentuk kepala sikat yang pas nih dengan rongga mulut kalian Yang kelima, berbanyak konsumsi air putih Nah, siapa sangka nih geng, ternyata jika air putih juga bisa membantu mencegah kesehatan mulut dan gigi Air putih ini biasanya membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang masih tersisa atau terdapat pada gigi Sehingga masalah gigi berlubang pun bisa dicegah Yang keenam, rutin gunakan obat kumur Nah, selain mencegah gigi berkumur dengan cairan obat kumur ya Contohnya yang mengandung fluoride, ternyata bisa membantu mencegah gigi berlubang loh Menggunakan obat kumur juga dapat membantu membersihkan sisa makanan yang sulit untuk dijangkau oleh sikat gigi Yang ketujuh, kurangi makan makanan yang manis Nah, makanan manis biasanya mengandung gula yang sangat tinggi Ternyata hal tersebut dapat mempercepat terbentuknya lubang nih pada gigi Oleh karena itu guys, patah sih ya makanan yang manis-manis Artinya, anda juga udah mencegah gigi berlubang Dan ingat, setelah makanan manis kalau kalian terpaksa memakannya, wajib seikat gigi Delapan, konsumsi buah dan sayuran Nah, apa hubungannya konsumsi buah dan sayuran dengan gigi yang berlubang? Ternyata banyak konsumsi buah dan sayuran akan membuat produksi air liur yang kayak fosfat dan kalsium juga akan meningkat nih Sehingga baik untuk mencegah gigi berlubang Yang ke sembilan, gunakan benang gigi nih Nah, benang gigi merupakan alat yang sangat berguna untuk membersihkan sela-sela gigi Metode ini penting dilakukan sebab ternyata sisa makanan yang nyangkut bisa menjadi makanan bagi bakteri dan menjadi penyebab gigi berlubang Dan yang terakhir nih guys, jangan lupa nih untuk memperiksa diri ya ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali Karena ketika kunjungan, dokter biasanya akan memperiksa kondisi rongga mulut dan memberikan solusi terbaik terkait gigi kalian Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share dan menyebaruaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan gengs, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton